Rahasia mo kau kau cujilip tuju. Di sini ada sebasko mair panas, sebuah ranjang besar yang empuk, bersih dan hangat, seperti merintih, Ting Hun Pin menghela nafas, ujarnya, apa yang kau pikirkan kenapa mirip dengan jalan pikiran ku Yap Kei tersenyum, ujarnya, karena sudah lama kita tidak bertemu, benar tidak merah muka Ting Hun Pin, mendadak dia berjinkrak bangun serta menggigit lengan Yap Kei. Omelnya, kau ini memang laki-laki bejat, ku gigit kau biar mampus. Ranjangnya empuk dan bersih, hangat lagi. Yap Kei rebah di atas ranjang, dia tidak mati tergigit, namun kelihatannya dia sudah loyo dan empas-empis kehabisan nafas. Ting Hun Pin rebah di atas dadanya, dada yang bidang dan kekar kuat. Kamar yang mereka tempati sejuk dan nyaman, seperti di dalam musim semi. Api di dalam tungku tengah menyala, menghangatkan udara yang dingin ini. Di dalam kamar yang sudah hangat ini, seorang diri boleh tidak usah pakai baju. Apalagi dua orang berlainan jenis, maka boleh tidak usah pakai selembar benang pun. Tiba-tiba Ting Hun Pin menghela nafas, katanya, kita belum menikah secara resmi, lantas main begituan, sungguh tidak pantas, suaranya seperti orang mengigau dalam mimpi. Selalu aku merasa perbuatan kita sudah melanggar kesopanan dan budi pekerti, namun entah kenapa, setiap kali aku selalu sukar menolaknya, aku tahu, sahut Yap Kei. Kau tahu apa Yap Kei mengawasinya, sorot matanya mengandung kasih sayang, katanya pelan-pelan, kau tidak menolak. Karena kau lebih bergeirah untuk melakukan perbuatan terkutuk ini, merah muka Ting Hun Pin, dengan keras dia puntir telinga orang, katanya gemas, kau begini jahat, apapula yang kau ketahui dia masih tahu membunuh orang, sekonyong-konyong seseorang menyeletuk, suaranya nyaring dan lincah seperti suara kanak-kanak. Itulah suara siangkuan siausian. Ting Hun Pin berjingkrak bangun, namun dia tersipu-sipu dibuatnya, baru dia sadar dirinya telanjang bulat. Sebelum dia berbuat apa-apa, tiba-tiba pintu yang terpalang dari dalam sudah pelan-pelan terpentang. Dengan tersenyum siangkuan siausian beranjak masuk, tangannya menggendong boneka tanah liat pula. Bola matanya yang bundar jeli berputar ke arah mereka berdua. Katanya kemudian dengan cekik ikan geli sambil geleng-geleng, waktu kalian main begituan, seharusnya mengganjel pintu dengan sebuah meja dari dalam, bukankah kalian tahu, hanya membuka pintu yang terpalang dari dalam bukan suatu kerja yang sulit gemas, dongkol dan malu, seru Ting Hun Pin. Siapa kira ada gadis perawan seperti kau yang tidak tahu malu bakal menerjang masuk kemari aku tidak tahu malu? Memangnya kalian tahu malu. Hari belum lagi gelap, kalian sudah begini mesra, apa tidak memalukan semakin merah muka Ting Hun Pin. Lekas dia alihkan pembicaraan, katanya keras, kebetulan kau mau datang, kami memang sedang mencarimu. Kira bagaimana kau bisa temukan tempat ini bukan saja di sini terdapat koki yang paling pintar, masih ada ranjang paling nyaman. Kebetulan aku tahu bahwa kalian memang orang-orang yang suka bersenang-senang, berputar biji matah, Ting Hun Pin, kau ini tamu, maka berlakulah sopan sedikit sebagai tamu. Bagaimana perilaku seorang tamu paling tidak sekarang kau keluarlah, biar kami bangun menyambut kedatanganmu, siangkuan siow siang cekikikan, katanya, aku mengerti maksudmu. Bagaimana kalau aku putar badan tidak melihat kalian gemeretak gigi Ting Hun Pin saking gemas dan benci, tapi orang tidak keluar, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Untung siangkuan siow siang sudah putar badan membelakangi mereka, katanya, aku amat heran, dalam hawa sedingin ini kelihatannya kalian tidak takut kedinginan sedikit pun, Ting Hun Pin dam saja, dia tidak menanggap piocehan orang, habarnya dulu kau selalu membawa banyak kelinting emas, jikalau tidak ditanggalkan, bukan kahamat menyenangkan buat main-main, demikian goda siangkuan siow siang. Memang Ting Hun Pin sedang gegetun dan menyesal, jikalau dia membawa kelinting pencabut nyawa itu, sejak tadi dia sudah persen beberapa lubang di badan siangkuan siow siang. Pada saat itulah, sekonyong-konyong siangkuan siow siang berteriak sekeras-kerasnya, seperti mendadak melihat setan, badannya segera menerjang jendela menerobos keluar, boneka di tangannya jatuh lancur. Ting Hun Pin berteriak, bagaimana juga jangan biarkan dia merat belum habis dia bicara, Yap Kei sudah menerobos jendela. Umumnya perempuan memang lambat bila mengenakan pakaiannya, bayangan Yap Kei dan siangkuan siow siang sudah tidak kelihatan lagi. Yap Kei memang orang aneh, sebetulnya dia tidak ingin dirinya kenamaan, maka pertama kali dia berkecimpung di kalangan Kang Ong pernah dia menggunakan beberapa nama samaran yang berlainan. Kejadian di dunia ini memang serba-serbi, orang yang tidak ingin ternama, malah disegani orang dan tenar. Sehingga setiap nama yang pernah dipakai boleh dikata semuanya tenar, satu di antaranya yang paling terkenal sudah tentu adalah Hwe Ilong Kun. Karena ginkangnya memang amat tinggi, malah ada orang berpendapat bahwa kepandayan pisau terbangnya mungkin belum sebanding dengan siow li si pisau terbang, tetapi ginkangnya jelas tokoh silat kosin manapun tak ada yang bisa mengungkulinya. Malah ada sementara orang yang berpendapat, 80 tahun belakangan ini, tokoh bulim yang memiliki ilmu ginkang tertinggi adalah dia. Akan tetapi, waktu dia menerobos keluar jendela ternyata secara aneh siangkuan siow siang menghilang, jadi dia tidak berhasil menangkapnya. Cukup jauh Yap Keh berlari-lari mengejarnya, namun bayangan orang tak dilihatnya. Tak kala itu sudah menjelang maghrib. Angin menjelang petang ini rasanya dingin. Sudah tentu Yap Keh tidak ingin berdiri menjubek di tempat terbuka seperti orang linglung yang diterpa angin barat laut. Tahu dirinya takkan bisa mengejar orang, terpaksa dia kembali dulu. Entah kenapa belakangan ini perhatiannya terhadap Ting Hun Pin semakin berat. Dia kembali melalui jalan di mana tadi dia datang. Daun jendela yang keterjang semplak tadi, kini berbunyi nyaring seperti orang bertabuh gendang di hembus angin keras. Baru saja dia hendak melayang turun melalui jendela, tahu-tahu dia menjubek di tempatnya. Rumah yang sepi kini mendadak begitu ramai. Kamar kecil yang ia tempati, kini ramai dihuni oleh tujuh-delapan orang, hampir sebagian besar penghuni kamar itu adalah perempuan, malah semuanya adalah gadis-gadis belia yang molek. Lebih aneh lagi bahwa kesembilan gadis-gadis sayu itu semuanya mengenakan pakaian tosu. Dari mana datangnya tosu-tosu perempuan ini? Hampir Yak Ke menyangka dirinya salah tujuan dan mendatangi tempat lain, tetapi jelas dilihatnya Ting Hun Pin berada di dalam kamar. Ting Hun Pin duduk tidak bergeming di tempatnya, sorot matanya menunjukkan rasa keheranan dan kaget, seperti mengandung ketakutan pula. Di belakangnya dua tosu perempuan berdiri menjaganya, di depannya masih ada lima orang lagi, tapi sorot matanya menatap ke arah badan seorang laki-laki. Seorang laki-laki tua, seorang tosu yang sudah lanjut usia. Tosu tua ini duduk di atas sebuah kursi dekat jendela. Jubah tosu yang dipakai terbuat dari sutera disulam dengan benang-benang emas yang indah. Rambutnya yang ubanan tersisir halus dan rapi laksana perak mengkilap, digelung tinggi dengan tusuk kondai hijau dari batu giyok, jade, sabuknya terdiri dari sutera warna jambon, di mana terselit miring sebatang seruling panjang yang halus mengkilap seperti warna pualam. Usia tosu ubanan ini sedikitnya sudah mencapai 60 tahun, tapi rona mukanya masih kelihatan merah segar, halus dan mengkilap, sedikit pun tiada kerut keributnya, demikian pula biji matanya hitam putihnya masih kelihatan cemerlang dan bercahaya terang. Walau dia duduk dengan bersimpuh, namun kelihatan perawakannya yang tinggi tegap, sedikit pun tidak kelihatan loyo atau ketua anjiwanya, jenggot ubanan yang terurai memanjang di depan dadanya melambai-lambai tertiup angin, namun jelas teratur rapi dan terpelihara baik sekali. Selama hidupnya belum pernah Yap Keh melihat atau berhadapan dengan tosu segagah, mewah, setampan dan berdan dan begitu rapi. Kini Ting Hun Pin sudah melihat kedatangannya, mulutnya sudah terbuka, namun suaranya tak terdengar. Agaknya hiatonya sudah ditutup orang. Yap Keh menghela nafas, katanya getir, agaknya kamar ini memang membawa berkah, baru saja seorang tamu berlalu, tahu-tahu ketambahan delapan lagi, tosu ubanan berjubah sutera tengah menatapnya, suaranya keras dan kering, kau ini kah Yap Keh Yap Keh manggut-manggut sebagai jawabannya. H.W. Ilong Kun juga adalah kau ada kalanya memang benar si tosu menarik muka, suaranya tetap kering, belakangan ini memang banyak generasi muda yang muncul, orang gagah mampu membunuh delapan puluh tiga jiwa dalam semalam, sejak dulu kalah pinta belum pernah menyaksikannya, aku pun belum pernah melihatnya, ujar Yap Keh. Di hadapan pintu, kau masih berani bertingkah kalau toti yang tidak senang melihat orang bertingkah, kenapa kau berada di kamar milik seseorang yang suka bertingkah agaknya kau belum tahu siapa aku ini ya, belum tahu pintu Giyoksiao, Giyoksiao dari Laut Timur. Melihat si tosu manggut, Yap Keh menambahkan dengan tertawa getir, seharusnya aku terperanjat, sayangnya hari ini sudah banyak kali aku dibuat terkejut. Teng Hei Giyoksiao atau Seruling Giyok dari Laut Timur. Memang siapapun yang mendengar nama ini pasti akan terkejut. Tempo dulu waktu Pek Siauseng membuat buku daftar senjata, Teng Hei Giyoksiao tercantum nomor sepuluh. Bahwasannya Giyoksiao Tojin ini adalah satu dari sepuluh tokoh besar bulim yang sekarang masih ketinggalan hidup, kecuali Lili Sin Hoan. Habarnya jejak pengembaraannya selalu berada di luar lautan. Sungguh tak pernah terpikir oleh Yap Keh, orangnya tahu-tahu sudah berada di sini. Terdengar Giyoksiao Tojin berkata, Untuk apa pintu datang kemari, tentunya kau sudah tahu, aku tidak tahu, sahut Yap Keh. Kelihatannya kau bukan laki-laki goblok, tapi aku pandai main pura-pura, sahut Yap Keh. Tosu-tosu perempuan yang hadir sejak tadi sudah main lirik secara diam-diam kepada Yap Keh, Kini tak tertahan mereka seperti ingin tertawa kembali berubah rona muka Giyoksiao Tojin, Katanya dingin, kau lebih pantas kalau pura-pura mampus saja. Loh, kenapa pura-pura mati? Karena pintu tidak akan bunuh orang mati, jadi yang masih hidup kau bunuh semuanya ya, aku hanya ingin bunuh orang yang ingin mampus, syukurlah, aku orang yang tidak ingin mampus. Bila orang ini tetap hidup segar bugar, di hadapan pintu dia harus bicara terus terang, ya, apa yang ku ucapkan semua terus terang, milik siapakah boneka tanah liat ini milik siang kuansiausian, tadi dia berada di kamar ini dialah tamuku yang pertama, sekarang di mana dia entah barusan dia masih di sini, kenapa kau katakan tidak tahu di mana dia pergi sekarang kau masih berada di sini, Sebentar lagi kemana kau pergi, aku takkan tahu, Giyoksiao Tojin tiba-tiba menghela nafas, katanya. Betapa berharganya jiwa manusia, kenapa ada orang yang ingin mampus tiba-tiba dia keluarkan seruling bundar pualam yang terselip di pinggangnya dulu Teng Hei Giyoksiao tercantum nomor 10 dalam deratan daftar senjata, Sumber kepandayan silat Giyoksiao Tojin habarnya mendapat didikan 13 aliran, seruling di tangannya ini bukan saja khusus untuk menutup hiatu, namun bisa digunakan sebagai pedang, malah di dalam lubangnya yang bundar itu tersembunyi senjata rahasia yang lihai dan keji benar. Semula Yap Kei kira orang sudah siap turun tangan, taknyana Giyoksiao Tojin tetap duduk tidak bergeming, seruling dielusnya pelan-pelan, lalu ditempelkan ke bibir dan ditiupnya. Pertama kali irama serulingnya riang enteng, seolah-olah di puncak gunung menghijau di buayan hembusan angin lalu yang membawa awan berkembang, sehingga orang yang mendengar merasa hatinya tentram, riang dan gembira. Lambat laun lagunya semakin rendah dan memabukan, membawa pikiran pendengar ke dalam alam mimpi yang indah dan mengasyikan. Tiada kerisauan dan derita dalam alam mimpi itu, tiada kejahatan, tiada angkara murka, sudah tentu tiada tanda-tanda nafsu membunuh. Siapapun mendengar lagu seruling ini, pasti takkan pernah membayangkan persoalan dunia yang penuh diliputi ketamakan, kekejian dan kejahatan saling membunuh sesama hidup manusia. Akan tetapi saat itulah Giyoksiao Tojin justru melakukan perbuatan yang paling keji, rendah, kotor dan hina serta memalukan. Dari dalam batang serulingnya tiba-tiba melesat tiga bintik sinar bintang yang dingin, melesat kencang mengarah dada Yap Kei itulah senjata gelap sebangsa Song Hunting, Paku Dukra Cita, luncurannya kencang, bagai sambaran kilat. Di dalam suasana dibuai wirama seruling yang memabukan ini, siapa akan menyangka dan menduga bahwa orang akan membokong dengan senjata rahasia yang keji dan jahat secara rendah. Akan tetapi Yap Kei selalu sudah siap waspada. Senjata rahasia yang betapapun keji dan jahatnya, dihadapannya seolah-olah menjadi tak berguna sama sekali. Karena dia membekal semacam kepandayan khusus yang luar biasa untuk menyambuti senjata rahasia, jari-jarinya seperti dilandasi semacam daya sedot yang gait. Cukup dia melamaikan tangan, ketiga bintik sinar dingin itu seketika lenyap tak berbekas. Apakah itu kepandayan luwekang ban liukui cong, laksana aliran kembali ke sumbernya, yang sudah lama putus turunan di bulem? Sedikit berubah rona muka Giyok Siao Tojin. Yap Kei malah tersenyum, katanya, teruskan tiupanmu, jangan berhenti, aku senang mendengar orang meniup seruling. Giyok Siao ternyata tidak menghentikan tiupan irama serulingnya, tapi lagu yang ditiupnya jauh berbeda, berubah semacam lagu liar yang penuh mengandung daya pancingan, seperti gadis yang rindu akan kekasih, menggeliat ketagihan nafsu birahi yang merintih-rintih. Memang itu pula harapan setiap laki-laki yang juga dirangsang nafsu liar yang menjalari sanubarinya. Dua tosu perempuan yang berdiri paling dekat dengan Yap Kei rengah pelirak-pelirik kepadanya dengan senyum genit merangsang, senyum yang mempesonakan penuh diliputi daya rangsang yang pasti menimbulkan gairah terhadap keinginan yang membangkitkan kelelakiannya. Tidak mungkin Yap Kei tak akan melihat dan mengawasi mereka. Tiba-tiba terasa olehnya bahwa dirinya menjadi bocah ingusan yang mendadak baru pertama kali ini melihat gadis sayu telanjang dihadapannya. Di dalam alam pikirannya seolah-olah mereka menjadi telanjang bugil sama sekali, buah dadanan putih kenyal, pinggang yang ramping dan paha yang panjang mempesonakan. Sekonyong-konyong terasakan olehnya sesuatu telah berubah pada salah satu bagian tubuhnya. Memang, nafsu birahi yang merangsang ini sukar dikendalikan laki-laki manapun dalam dunia ini. Senyum tawa mereka semakin genit, lembut dan merangsang dengan kerlingan matanya, pinggangnya yang ramping kecil menggeliat laksana egolan ikan lele yang mengundang. Pandangan siapa yang mampu beralih dari tempat-tempat vital yang menyolok, merangsang dan mengundang birahi ini. Lalu siapa pula yang bakal mau memperhatikan urusan lainnya? Meski dunia hampir kiamat pun takkan dipedulikan lagi. Dua orang yang menjaga Ting Hun Pin pelan-pelan mengusurnya keluar. Di dalam keadaan seperti itu, kalau terjadi pada laki-laki lain, pasti tidak akan memperhatikan gerak-gerik mereka, tapi Yapke bukan laki-laki lain. Yapke adalah Yapke. Matanya masih menatap ke arah gadis bugil yang sedang menari-nari telanjang, namun tahu-tahu badannya sudah melejit ke sana sekonyong-konyong pula irama seruling pun terhenti. Sebatang seruling yang kemilau itu tahu-tahu sudah menuding miring kemari, cepat sekali mengincar siow-yow hiat di pinggang Yapke. Itulah gerakan jurus boan keampit yang khusus mengincar hiat cu dengan telaknya. Di tengah udara Yapke membalik badan terus jumpalitan, arahnya tidak berubah, tetap menubruk ke arah di mana Ting Hun Pin sedang digusur keluar. Kini gerakan boan keampit itu langsung berubah menjadi jurus-jurus pedang nan lincah henteng, sekujur bayangan Yapke sudah terselubung di dalamnya. Melihat Ting Hun Pin digusur orang pergi, namun Yapke menginsyafi bahwa dirinya tidak bisa meloloskan diri lagi. Tiba-tiba pula disadari olehnya bahwa musuh yang dia hadapi sekarang merupakan musuh tertangguh yang belum pernah dia temui selama hidupnya. Jikalau dia masih merisaukan keselamatan Ting Hun Pin melulu, bukan mustahil dirinya sendiri bisa menjadi korban pula. Daya luncuran badannya yang pesat ke depan itu sekonyong-konyong terhenti begitu saja secara mentah-mentah, mirip sekali dengan gang singan yang sedang berputar-putar kencang, mendadak terpaku di atas tanah begitu saja. Tokoh kosin manapun yang sedang bertempur takkan mungkin mampu melakukan tindakan seperti ini. Sampai pun Giyok Xiao Tojin yang punya pengalaman tempur ratusan kali, menghadapi berbagai macam musuh yang berbeda-beda, namun belum pernah dia mengalami kejadian seperti ini. Sungguh tak bisa dia menyelami maksud junturungan Yap Kei namun kejap itu pula dia menyadari bahwa Yap Kei adalah pemuda yang kelewat cerdik, orang pintar tak mungkin mendadak melakukan perbuatan bodoh, memangnya di dalam hal ini ada muslihatnya. Giyok Xiao Tojin menyeringai ringin, jengeknya, apa-apaan maksudmu ini tiada maksud apa-apa, sahut Lap Kei. Kau ingin mampu sudah tentu tidak, barusan kau tidak tahu di dalam sekejap tadi aku bisa bikin kau mampu sepuluh kali, aku tahu. Sahut Lap Kei tertawa, lalu menambah dengan suara tawar, tapi aku juga tahu, begitu aku berhenti, kau pun pasti berhenti, jikalau aku tidak berhenti. Kalau begitu aku benar-benar sudah mampu sepuluh kali, tiba-tiba memucat muka Giyok Xiao Tojin, agaknya dia amat menyesal, sayang menyesal pun sudah terlambat. Kesempatan sebaik itu dia sia-siakan, lain kali jangan harap dia memperoleh peluang seperti itu pula. Aku berhenti karena sekarang aku tidak yakin dapat mengalahkan kau, Yap Kei berterus terang. Giyok Xiao Tojin menyeringai. Karena sekarang hatiku kalut, apalagi di sekitarmu kau membawa pembantu-pembantu yang begini ayu-ayu lagi, memang siapa yang hatinya takkan kecut melihat pujaan hatinya digusur pergi oleh pihak musuh. Agaknya kau memang jujur dan suka berterus terang, demikian ejek Giyok Xiao Tojin. Buat apa aku menipumu, belum tentu aku bisa menipumu, sudah tentu kau pun sudah tahu bahwa pikiranku sudah kalut, maka pikiran orang yang kalut harus mampus. Apa benar kau punya keyakinan membunuh aku, tantang Yap Kei. Giyok Xiao Tojin tidak buka suara. Memang dia tidak yakin. Ilmu silat pemuda satu ini memang luar biasa, kecerdikan otaknya di dalam menghadapi setiap perubahan adalah begitu sigap dan cekatan, merupakan musuh tertangguh yang belum pernah dihadapi selama hidupnya, musuh yang paling sukar dijajagi dan dirabah junturungannya. Apalagi orang masih memiliki senjata pisau terbang yang belum dia keluarkan. Bahwa pisau terbang Yap Kei belum dikeluarkan, sudah tentu Giyok Xiao tidak berani memancing dan memaksanya untuk digunakan atas dirinya. Yap Kei berkata tawar, cepat atau lambat pasti datang suatu ketika kau dan aku akan duel, tapi jelas bukan malam ini, kapan dikalah hatiku tidak kalut. Di saat aku yakin dapat mengalahkan kau, umpama benar ada hari yang kau harapkan, kenapa aku harus memberi peluang menunggu datangnya hari itu karena mau tidak mau kau harus menunggunya. Sekarang umpama benar kau mampu membunuhku, kau takkan turun tangan, karena tujuanmu yang utama adalah siangkuan Xiao Xian, Giyok Xiao Tojin tidak bisa menyangkal akan kebenaran ini. Sekarang umpama kau membunuhku, kau takkan bisa menemukan siangkuan Xiao Xian, maka kau menawan Ting Hun Pin, menggusurnya pergi, maksudmu supaya aku membawa siangkuan Xiao Xian untuk menukar dia, mendadak Giyok Xiao menghela nafas panjang, ujarnya, Ternyata kau memang tidak bodoh, aku tidak suka membual, ujarnya Giyok, sekarang aku benar-benar tidak tahu di mana siangkuan Xiao Xian berada, kalau begitu aku pun tidak tahu di mana Ting Hun Pin berada, aku bisa berdaya untuk mencarinya, baik. Ku beri waktu 12 jam untuk mencarinya, 12 jam besok pada waktu sekarang ini, jikalau tidakkah serahkan siangkuan Xiao Xian kepadaku, selama hidupmu jangan harap kau bisa berjumpa pula dengan Ting Hun Pin, Lalu dengan suara kalem dia menambahkan, Kim Hoan, gelang emas, tak kenal budi, pisau terbang mengenal kasih, tikiam, pedang besi, senang tenar, Giyok Xiao, serling pualam, senang parasayu. Tentunya kau tahu maksud dari Pameo ini, sudah tentu Yokei pernah mendengar dan tahu artinya. Giyok Xiao Tojin menambahkan, Ting Hun Pin adalah gadis jelita, dan aku adalah laki-laki yang senang parasayu, maka lebih baik kalau secepatnya kau menemukan siangkuan Xiao Xian, kalau tidak, dia tidak melanjutkan ancamannya. Siapapun maklum apa yang diartikan ucapannya. Giyok Xiao Tojin sudah pergi membawa para murid-murid perempuannya yang cantik-cantik dan sama menciurkan. Besok pada waktu ini aku datang kemari pula, 12 jam. Hanya 12 jam. Siapa yang punya keyakinan di dalam 12 jam bisa menemukan siangkuan Xiao Xian? Siapa yang mampu di dalam waktu YNG pendek ini mencari perempuan yang licin seperti Rase, dan jahat seperti ular itu? Yap Kei sendiri pun tiada keyakinan. Tapi pedang besi mengejar nama, Giyok Xiao senang parasayu. Memang siapa yang tega dan tenteram hati membiarkan pujaan hatinya berada di cengkeraman laki-laki hidung belang yang senang mempermainkan parasayu? Tabir malam sudah menyelimuti jagad raya. Yap Kei diam dan termenung-menung duduk di tempat gelap, dia tidak menyulut berita, rasanya bergerak pun dia merasa malas. Hawa dalam kamar rasanya masih tercium bau harum tinghun pin, samar-samar seperti tampak sepasang matanya yang jeli di kegelapan diliputi rasa ketakutan yang tak terperikan. Keru bagaimana dia harus menolongnya? Keru bagaimana pula dia harus menemukan siangkuan Xiao Xian? Sedikit pun tak pernah tersimpul dalam benak Yap Kei Keru yang sempurna untuk selekasnya membereskan persoalan pelik ini. Tempat ini begitu sunyi dan hening, tempat yang cocok untuk orang memeras otak memecahkan masalah rumit, Biasanya reaksinya teramat cepat, otaknya amat encer dan lincah dalam memecahkan berbagai masalah, tapi entah mengapa otaknya sekarang terlalu bebal, seperti goblok benar, tak ubahnya kepala baru layaknya. Pekarangan luar yang semula hening dan sepi, mendagakku mandang percakapan orang banyak yang sedang ribut-ribut entah memperbincangkan persoalan apa. Seolah-olah serombongan orang berbondong berdatangan ke tempat yang sunyi ini. Lambat laun percakapan mereka semakin dekat dan jelas, kiranya mereka sedang memperbincangkan KW Eting. Saudara Song Yang Tikiam kiranya memang tidak bernama Kosong, memangnya Lam Kiong bersaudara tidak. Patut menantangnya berdual pedang? Tapi Lam Kiong bersaudara adalah keturunan dari keluarga besar persilatan yang kenamaan di Buling, mana mereka sudi dihina dan diremahkan, terutama Lam Kiong Wan. Bukan saja dunia membekal ilmu silat warisan keluarga yang tinggi, malah dia pun diangkat sebagai murid penutup dari Siowin Kiamhek. Betapa tinggi ilmu silatnya, habarnya boleh diagulkan sebagai salah satu dari tujuh tokoh kosan dalam Kengow pada zaman ini, maka orang banyak sama yakin Lam Kiong Wan pasti akan menang di dalam duel ini, memangnya KW Eting kantunas muda yang baru saja keluar kandang, menurut apa yang ku tahu, di warung makan laras hati tadi ada orang berani bertaruh satu lawan tiga. Bahwa Lam Kiong Wan pasti menang dalam duel ini, kalau tahu demikian, aku pun ingin bertaruh, tadi kau berani bertaruh bahwa KW Eting yang akan menang memangnya siapa menyangka, ahli pedang kenamaan seperti Lam Kiong Wan ternyata tidak mampu melawan sepuluh jurus serangan KW Eting, Song Yang Tikiam memang teramat lihai dan dasyat, terutama jurus terakhir dari ilmu pedangnya Tian Te Kihun, bumi dan langit hangus bersama, aku berani bertaruh, tokoh kosan dalam bulim yang kuasa menghadapi jurus ini, pasti takkan lebih dari lima orang, kali ini KW Eting benar-benar menjadi tokoh berita yang paling top di segala lapisan, sampai pun beberapa juragan dari Piawokiok yang biasanya tinggi hati pun, beramai, ramai menampilkan diri sebagai tuan rumah hendak mentraktirnya makan minum, sekarang memang dia sudah menjadi orang yang paling terkenal di seluruh lapisan kota ini, bisa makan minum mengiringi tokoh setenar dia, sudah tentu pamorku akan ikut menanjak, bila dia ingin senang-senang main perempuan, tanggung tak sedikit cewek-cewek yang sukarlah menyerahkan dirinya dalam pelukannya, aku ini tidak terhitung hidung belang, sungguh aku jadi iri hati padanya, khabarnya laki-laki yang berkulit hitam, wah, amat hebat kalau main dengan perempuan, memang, perempuan yang kulitnya hitam, tempat itunya juga, pembicaraan selanjutnya terlalu menusuk perasaan untuk didengarkan, Yap Kei segan mendengarkan lebih lanjut, tadi suasana di luar begitu hening dan sepi, kiranya semua orang berduyun-duyun pergi melihat dual KW akting melawan Lam Kiong Wan, kalau dalam keadaan biasa, Yap Kei pasti akan menonton, dia tahu siapa sebenarnya Lam Kiong Wan itu, dia pun tahu betapa tinggi tingkat kepandayan ilmu silat orang ini, kenyataannya memang sudah mewarisi kepandayan leluhurnya secara menyeluruh, beberapa tahun belakangan ini namanya bagai kilauan pedangnya, selalu menonjol dan menjagoi dalam setiap gelanggang adu kepandayan di Buen, sayang ketenaran dan kecemerlangan namanya hari ini habis direnggut oleh KW akting, tentunya KW akting sekarang amat gembira, masih muda sudah kenamaan, memangnya merupakan perjalanan hidup manusia yang paling mengembirakan sepanjang umurnya, Yap Kei dapat memaklumi dan bisa merasakan akan kegembiraan seperti itu, namun dia sendiri tidak ingin merasakan dan tidak kepingin, dia hanya ingin menemukan suatu tempat sunyi, sunyi seorang diri, makan minum dengan tenang, arak ada kalanya memang bisa memlius pikiran manusia, tapi ada kalanya juga bisa menjernihkan otak orang, pelan-pelan dia bangkit, beranjak lambat-lambat keluar, tiada orang memperhatikan dia, malah tiada orang yang melirik atau memandangnya sebelah mata, hanya seorang pemenang dan penggondol piala saja yang benar-benar menarik perhatian orang banyak, kenyataan sekarang dirinya adalah pihak yang dikalahkan, di ujung gang sempit itu terdapat sebuah warung arak, merek warungnya sudah menghitam hangus karena asap yang mengepul dari dalam kedai, penerangan di dalam rumah pun remang-remang, seorang pelayan yang sedang malas duduk di dingklik kecil mendekati api unggun, tamu yang hadir pun hanya seorang saja, duduk membelakangi pintu, menempati meja di pojok yang gelap, seorang diri menikmati araknya, agaknya seperti Yap Kei, orang itu mungkin sedang dirundung kesedihan karena sesuatu kekalahan, atau mungkin pula pedagang yang sedang bangkut, kalau dalam keadaan biasa, mungkin Yap Kei akan menghampirinya, menemani minum arak sesama orang yang terpojok dalam kehidupan bermasyarak, buat apa harus kenal satu sama lain di dalam setiap pertemuan, tapi sekarang dia memang rela menyendiri, dia suka kesepian seorang diri, pelayan acuh tak acuh menghampiri, setelah menatakan sepasang sumpit, orang kembali membersihkan meja, Yap Kei pun acuh tak acuh, ingin pesan apa tanya pelayan, arak, arak lima kati, terserah harap apa saja yang tersedia, tidak pesan sayur atau kacang bawang, kalau memang sudah sedia, boleh bawakan ala kadarnya, tamu yang satu ini agaknya tidak pandai memilih makanan, pikir si pelayan, akhirnya terunjuk senyum pada muka si pelayan, katanya, tamu yang ini memesan sepiring roti kering, baiklah ku siapkan nyamikan yang sama saja, ya, boleh, sahutlah Kei, agaknya tamu yang duluan itu pun tidak pandai menikmati makanan, sebelum arak disuguhkan, terpaksa Yap Kei harus menunggu diang dengan sabar, memang dia tidak mengharap pelayanan luar biasa di tempat seperti ini, tamu yang di sebelah sana selama itu menikmati hidangannya sendiri, tak pernah berpaling ke sini, kini tiba-tiba dia bersuara, aku masih ada sisa arak, kenapa tidak kemari saja minum secangkir dulu suara orang yang pernah amat dikenal Yap Kei, memangnya siapa dia? tengah Yap Kei ragu-ragu, orang itu sudah bersuara pula, sebetulnya kau kemari harus menyuguh secangkir kepadaku untuk membayar hutang budimu kepadaku, oh, kau akhirnya Yap Kei mengenal suaranya, orang yang menyendiri minum arak dan disangkanya pedagang bangkrut ini, kiranya bukan lain adalah KW Etting, tokoh yang sedang menjadi pembicaraan ramai penduduk kota, ya, inilah aku, akhirnya KW Etting berpaling dengan tertawa, kau tidak nyana akan diriku Yap Kei memang tidak pernah menduganya, segera dia menghampiri dan duduk di hadapan orang, dengan nanar dia tetap KW Etting, katanya, tidak pantas kau sekarang berada di sini, kenapa? tanya KW Etting, tempat seperti ini hanya pantas didatangi orang seperti aku ini, memangnya kau tidak tahu, sekarang kau sudah menjadi tokoh yang paling terkenal di seluruh pelosok kota lantaran, dan aku berhasil menusuk Lam Kiong, man bisa mengalahkan Lam Kiong, Wan, memang, bukan pekerjaan gampang, KW Etting menyeringai dingin, Yap Kei tetap mengawasinya, katanya, entah berapa orang dalam kota yang ingin benar mencarimu untuk diajak makan minum, seolah-olah hal ini sudah menjadi mode perlombaan mereka, kenapa kau malah menyembunyikan diri di tempat seperti ini? KW Etting tidak menjawab, dia malah mengisi secangkir arak, katanya, terlalu banyak kau mengoceh, nah, minumlah, sedikit sekali arak yang kau minum, Yap Kei angkat cangkir itu serta diteguknya habis KW Etting mengawasinya, katanya, dulu, pernahkah kau menang dalam duel? sudah tentu pernah, Yap Kei tidak perlu memberi jawaban, dikala kau menang dalam duel, apakah banyak orang yang berlomba hendak mentraktirmu minum dan makan sepuasnya Yap Kei manggut-manggut sambil menghiakan, dan kau terima ajakan mereka sudah tentu tidak KW Etting tertawa, tawa yang mengandung kesunyian. Kembali dia minum araknya lalu menyambung dengan suara kalem, dulu selalu ingin mengalahkan orang lain, menandingi dan mengungguli orang lain, tapi sekarang, sekarang bagaimana KW Etting sibuk mengawasi cangkir dalam tangannya, sahutnya, baru sekarang aku tahu, menang rasanya ternyata tidak seenak seperti yang pernah kubayangkan, tiba-tiba dia letakkan cangkir araknya yang sudah kosong di atas meja, katanya, kau lihat apa ini? itu cangkir arak yang kosong, sahut Yap Kei. Seseorang yang habis menang duel, ada kalanya dia pun akan berubah menjadi orang yang mirip dengan cangkir kosong ini, arak di dalam cangkir sudah tertenggak habis, seseorang yang habis menang duel, maka gairah tempur dan hasrat untuk menang, akhirnya akan berubah seperti arak di dalam cangkir, mendadak berubah menjadi kosong. Walaupun dia tidak utarakan perasaannya ini, tapi Yap Kei sudah cukup memakluminya, perasaan kosong, hampa dan kesepian yang tak terlukiskan dengan kata-kata ini, dia pun pernah mengalami dan menyelaminya, maka dia tidak berkata apa-apa. Dia tuang secangkir penuh untuk KW Etting, lalu katanya tersenyum, kau pun terlalu banyak ngoceh, minummu sedikit sekali, KW Etting angkat cangkirnya dan menenggaknya habis. Yap Kei tetap tersenyum, katanya, apapun yang terjadi, rasa kemenangan itu jelas jauh lebih nikmat daripada kalah. Malam nandingin, angin meneru-deru di luar pintu, api di dalam tungku hampir padam. Pelayan yang acuh dan malas tadi menyusupkan kepalanya ke dalam baju kapasnya yang tebal dan longgar, seperti tertidur sambil memeluk dengkul. Dalam suasana malam nan sunyi ini, hanya di dalam rumah baru bisa terasa hangat. Wahai para gelandangan yang keluyuran di luaran, dimanakah tempat tinggamu? Kenapa kau tidak lekas pulang ke rumah? Arak yang kelihatannya butek itu dingin merangsang perut. Tapi arak dingin begitu masuk ke dalam perut, seketika berubah laksana barai yang menyala. Berapa cangkir sudah kau habiskan? Siapa mau mengingat atau menghitungnya? Kembali Yap Kei penuhi secangkir arak penuh, lekas sekali dia tenggak habis. Dia ingin mabuk? Dia ingin melarikan diri dari tanggung jawab? Memangnya siapa yang tidak ingin mabuk saja, bila menghadapi persoalan yang tak mungkin diselesaikan. KW Etting menatapnya, katanya, sebetulnya aku ingin mabuk di sini seorang diri, tak nyana bisa bertemu kau di sini, kau tidak menyangka aku bisa kemari minum arak seorang diri. Aku tak nyana kau datang seorang diri. Setelah menghabiskan secangkir lagi, Yap Kei tiba-tiba tertawa gelap-gelap, katanya, aku sendiri pun tidak menyangka, sahutnya getir. KW Etting bertanya dengan tak habis mengerti, kau sendiri pun tidak menyangka Yap Kei menepukur, lama sekali baru balas bertanya, tahukah kau akan Teng Hel Giok Siow? Sudah tentu KW Etting tahu. Katanya, cuma kau belum pernah melihatnya, aku pernah berhadapan dengannya, sudah sekian tahun Teng Hel Giok Siow tidak muncul di dunia persilatan, kata KW Etting, tanyanya, lebih lanjut, kapan kau pernah berhadapan dengannya baru saja mendadak bersinar biji macu KW Etting, tanyanya, kalian sudah bergebrak Yap Kei manggut-manggut. Kau pun sudah mengalahkan dia, maka kau kemari hendak minum arak aku tidak menang, juga tidak kalah, KW Etting bingung dan tidak mengerti. Di dalam pikirannya, dua orang yang berdual, kalau tidak kalah tentu salah satu pihak menang. Kita memang sudah bergebrak, cuma tidak dilanjutkan, kenapa karena aku tidak ingin dikalahkan dia, kau tidak punya keyakinan untuk mengalahkan dia Yap Kei geleng-geleng. Kau sudah merasakan ilmu silatnya lebih hunggul dari kau ilmu silatnya memang amat aneka ragam dan campur aduk, mungkin karena itu maka tiada satupun keahliannya yang berhasil dilatihnya sampai matang betul, jadi sebetulnya kau bisa mengalahkan dia Yap Kei tidak menyangkal dan tidak membenarkan. Tapi hari ini kau tidak yakin dapat mengalahkan dia lho, kok aneh benar karena hatiku amat kalut, agaknya kau bukan laki-laki yang gampang dibuat risau hatimu. Memang, aku tidak pernah risau memikirkan apa-apa, tapi hari ini, tiba-tiba KW Eting mengerti duduknya persoalan, tanyanya, apakah nona ting terjatuh ke tangan Giyok Syao Yap Kei manggut-manggut? Kembali, dia habiskan secangkir arak. KW Eting pun mengikuti habiskan secangkir, sudah tentu dia pun pernah kenal dengan Pamo yang bilang tikiam kemaruk nama, Giyok Syao Kepincut para sayu. Tiba-tiba dia rebut cangkir Yap Kei, katanya, hari ini kau tidak boleh minum arak lagi, Yap Kei tertawa getir. Kau harus lekas berusaha merebutnya, aku tak bisa merebutnya, memangnya apa kehendak Giyok Syao dia minta tukar dengan siangkuan Syao Sian, kau tidak menerimanya sudah tentu aku mau, tapi kemana aku harus mencari siangkuan Syao Sian kau tidak tahu di mana sekarang dia berada, tiada orang yang tahu jadi dia tidak pikun seperti yang disiarkan di luaran, sebetulnya aku sendiri pun ditipu dan dikehuahi mentah-mentah, selama hidupku belum pernah aku berhadapan dengan orang yang begitu licin dan begitu menakutkan, lama K.W. Eting menatapnya, akhirnya berkata pelan-pelan, sebetulnya aku tidak akan percaya semua obrolanmu ini, aku mengerti, tapi sekarang aku justru percaya, lama juga Yap Kei termenung. Katanya kemudian, seharusnya aku tidak akan memberitahukan hal ini kepadamu, tapi sekarang aku sudah membebernya di hadapanmu, matanya tidak lagi tertuju ke arah K.W. Eting, demikian pula K.W. Eting tidak mengawasinya lagi. Seolah-olah mereka sama berusaha menghindar dari tatapan matu yang lain. Mereka bukan orang yang suka memamerkan gejolak perasaan hatinya di hadapan orang lain. Apakah mungkin mereka khawatir begitu dirinya terbawa oleh gejolak emosi sehingga sampai mengucurkan air mata? Akan tetapi persahabatan biasanya memang tidak perlu dinilai dengan pandangan mata. Walau tidak perlu beraduk pandang, akan tetapi jalinan persahabatan sudah mulai berbenih di dalam sanubari masing-masing, cepat sekali sudah berakar kokoh dan kuat. Hal ini sungguh merupakan suatu kejadian aneh. Ada kalanya seseorang bisa bersahabat dan menjadi teman intim dengan seseorang yang lain di suatu tempat yang aneh dan di waktu-waktu yang aneh pula, sampah pun orang-orang yang bersangkutam pun tidak tahu dan tidak menyadari bahwa persahabatan ini entah bagaimana datangnya dan menjalin sanubari mereka. Entah berapa lamanya, Kwe Ting tiba-tiba bersuara, Siang Kuan Siaw Sian memang tak bisa ditemukan, tetapi Teng Hei Giyok Siaw pasti gampang ditemukan, Yap Kee diam saja, dia sedang pasang kuping. Giyok Siaw adalah tua bangka yang suka hidup foya-foya, tidak banyak tempat seperti itu di dalam kota ini, tempat yang baik sebetulnya Leng Hiang Wan, tapi tempat itu sekarang sudah menjadi dingin dan tidak harum lagi, tapi kemungkinan besar Giyok Siaw tetap berada di sana. Habarnya setiap pergi ke suatu tempat, biasanya dia membawa banyak pembantu, umpama benar dia berada di sana, memangnya kenapa kalau dia di sana, nona ting pasti di sana juga, kau ingin supaya aku menolongnya, memangnya kau tidak ingin menolongnya hatiku sekarang amat kalut, tidak yakin aku bisa mengalahkan dia, memang kau kira aku ini bukan manusia kau, tiba-tiba Yap Kee angkat kepala mengawasinya. Memangnya aku tidak bisa menyertai kau tapi, Ting Hun Pin terjatuh di tangannya, aku mengerti maksudmu, kekhawatiranmu tidak beralasan. Kau takut orang mengancamu dengan alasan keselamatan jiwa nona Ting Yap Kee mangut-mangut. Tapi kau melupakan satu hal, melupakan apa tanya Yap Kee. Sekarang dia tentu menyangka kau sedang sibuk dan ubek-ubekan mencari siangkuan siau siang, pasti tidak menyangka tahu-tahu kau meluruk ke sana hendak menolong orang, maka dia tentu tidak akan berjaga-jaga, memang sebagai orang luar tentu hati kau e-ting tidak kalut dan pikirannya jernih. Ya, memang begitu, ujar Yap Kee. Apalagi dia lebih tidak mengira bahwa kita sudah menjadi kawan-kawan. Betapa besar makna dari sepatah kata ini di dalam situasi seperti ini. Sungguh tak pernah terpikir oleh Yap Kee bahwa pemuda dingin dan sombong ini bakal mengucapkan sepatah kata ini. Memangnya apa pula yang bisa dikatakan Yap Kee? Apa pula yang perlu dia utarakan? Maka tanpa banyak bicara lagi, segera dia berdiri. Tiba-tiba dengan kencang dia pegang kedua pundak Kee eting, katanya, baik, sekarang juga kita ke sana, memang, hayolah berangkat lenghi yang wan. Malam dingin, kembang berbau harum, namun bayangan satu orang pun sudah tak kelihatan. Sejak kemarin kau tidak pernah bertemu dengan Hontin lagi tidak kalau demikian, mungkin dia berada di sini, aku harap bisa secepatnya menemukan dia, bukan mayatnya, kemanakah mayat-mayat 83 orang itu ternyata tiada satupun mayat yang mereka temukan, sampai noda-noda darah pun sudah dibersihkan di Feng Siuau. Siapakah yang membereskan mayat-mayat itu? Semalam mayat-mayat itu masih ada di sini. Siapakah yang menguburnya tiada jawaban, memang tiada orang yang bisa memberi jawaban. Hembusan angin dingin laksana tajam pisau menyayat kulit muka. Di dalam hawanan dingin ini bau kembang BWR rasanya semakin harum. Adakah kau melihat sinar api tidak apakah Giyok Siu tidak di sini sekonyong-konyong pada ujung jalan kecil yang berliku-liku menembus keluar hutan sana berdentam suara langkah orang yang mendatangi. Malam sedingin ini, siapa yang berjalan di tanah bersalju yang dingin ini? Mungkinkah sukma-sukma gentayangan dari para korban itu? Kalau setan gentayangan, masakah terdengar derap langkahnya? Alam gelap gulita, tiada sinar api, tiada bintang, tiada rembulan. Di tengah kegelapan di depan sana seperti muncul sesosok bayangan orang, pelan-pelan tengah beranjak di jalan kecil yang berliku-liku di dalam hutan kembang BWR itu. Langkah orang itu amat pelan, malah sering celingukan kian kemari, seperti tengah mencari sesuatu. Malam selarut dan sedingin ini, di tengah hutan lebat manharum ini memangnya apa yang sedang dia cari? Setelah jaraknya semakin dekat, sayup-sayup terdengar mulut orang seperti mengigau, mana araknya? Mana araknya? Di mana ada arak tak tertahan Yapke? Hampir berteriak, hantin orang itu ternyata hantin. Apakah dia masih sibuk mencarikan arak buat Yapke? Refleksi nar salju menerangi mukanya, ternyata selebar mukanya berlepotan darah, darah pun sudah mebeku jadi es darah terasa bergolak di rongga dada Yapke, segera dia menerobos keluar dari belakang batu tempat persembunyiannya, langsung dia menghampiri hantin, sekali raih dia tekan kedua pun dia hantin-hantin menatapnya, tiba-tiba bertanya, mana araknya, tahukah kau di mana aku bisa mendapatkan arak? Ternyata dia tidak kenal Yapke lagi, tapi dia sibuk mencari arak buat Yapke. Selebar mukanya boleh dikata sudah hancur dan berubah bentuknya, mirip benar dengan buah kelapa yang diinjak remut oleh orang. Tak tahan Yapke mengawasi muka orang, katanya, Kau, bagaimana kau bisa berubah begini rupa? Siapakah yang turun tangan sekeji ini agaknya hantin ingin tertawa, namun tak mampu, mulutnya masih mengigau, mana araknya? Di mana ada arak jantung Yapke seperti dipukul oleh godam? Kwe eting berdiri di belakang, tanyanya, dia ini kah hantin Yapke menjawab dengan anggukan kepala. Tak tertahan Kwe eting menghela nafas, agaknya dikala dia mencarikan arak untukmu, muka dan dadanya kena dihajar orang habis-habisan, begitu parah hajaran itu sampai-sampai dia kehilangan ingatan, terkepal kencang kedua tinju Yapke, katanya prihatin, tapi dia masih ingat mencari arak untuk aku, agaknya dia memang teman baik, sayang sekali aku tidak tahu siapa yang turun tangan sekeji ini. Kalau tidak, ku kira ini bukan perbuatan siangkuan siau siang, dari mana kau berkesimpulan demikian seorang perempuan, tak mungkin punya pukulan tangan seberat ini, memang hajaran yang dialami hantin amat mengenaskan, bukan saja mukanya sudah hancur peyot, sampah pun tulang rusuknya melesak ke dalam, agaknya ada yang patah enam tujuh batang. Bagaimana mungkin dengan luka-luka separah ini dia masih kuat bertahan hidup sampai sekarang? Apalagi malam gelap dan dingin seperti ini? Bagaimana dia tidak sampai mati kedinginan? Yapke ingin bertanya, tapi hantin sudah kipatkan kedua tangannya, katanya, lepaskan aku, aku hendak mencari arak, kecuali hal itu, apapun dia tidak ingat lagi. Yapke menghela nafas, katanya, baik, mari ku ajak kau mencari arak, habis kata-katanya, dia pun sudah menotok hiat sup penidur hantin, segera dia peluk penggang hantin terus di panggulnya. KW Etting berkata, asal bisa tidur sehari penuh dengan tenang, mungkin dia bakal siuman, semoga demikian, ujar Yapke. Dalam kamar ada ranjang dan pelita. Pelan-pelan Yapke rebahkan hantin di atas ranjang, katanya, kau bawa ketikan api tidak tanpa diminta, KW Etting sudah menyalakan lampu. Sinar api yang redup menerangi muka hantin, kelihatan begitu mengerikan. Walau tidak tega melihat, namun tidak bisa tidak Yapke harus melihatnya, dia harus memeriksa dan ingin tahu siapakah yang turun tangan sekeji ini. Walau dia tidak suka mencatat dendam permusuhan dengan orang lain, tapi keadaan hari ini jauh berbeda. Jikalau tidak pergi mencari arak untuk dirinya, hantin tidak akan berakibat begini mengenaskan. Demi kawan yang begini setia, apapun yang terjadi dan harus dialakukan, dia tidak akan pandang bulu lagi. KW Etting pun sedang mengawasi muka hantin, katanya, ini bukan bekas pukulan senjata berat, Yapke manggut-manggut. Kalau terluka dipukul benda berat, dari bekas pukulan dapat dilihat jelas. Memangnya siapa yang mempunyai pukulan Tangan seberat ini? Ilmu silat hantin tidak lemah, tidak banyak orang yang mampu memukul remuk mukanya sampai sedemikian rupa, tiba-tiba dirinya pun pernah memukul ringsek hidung orang, tapi luka-luka pukulannya dulu jauh lebih ringan dibanding luka-lukanya sekarang. Jelas pukulan orang itu bukan saja amat berat, yang jelas di dalam bidang pukulan tangan, orang itu tentu memiliki keistimewaan. Waktu pakaian hantin dibuka, ternyata tulang rusuknya patah lima batang. Malam sedingin ini, pakaian yang dipakai hantin sudah tentu cukup tebal. K.W. Eting mengerut kening, katanya, terpaut lapisan baju setebal ini, orang masih bisa memukul patah lima tulang rusuknya, sungguh tak banyak orang sekuat ini, malah luka-luka kekerasan ini hanya luka luar, bukan luka dalam, Yapke menambahkan. Pada pakaian yang dipakai hantin tidak meninggalkan bekas-bekas hantaman senjata berat, siapapun pasti akan menyangka luka-luka seperti ini pasti akibat pukulan senjata sebangsa palu atau godam. Memangnya kepalan orang itu sekeras palu bersih, kata K.W. Eting. Dari luka-lukanya, tidak mirip terpukul oleh ilmu sebangsa Tisa Chiang dan lain-lain pukulan berat yang ampuh, kalau pukulan tangan seperti itu, pasti, akan menimbulkan luka-luka dalam. Maka aku tidak habis mengerti, ilmu pukulan macam apakah yang melukainya cepat atau lambat, kata-kata K.W. Eting seketika berhenti. Dari hembusan angin dingin di luar jendela, tau-tau berkumandang irama seruling yang menyedihkan. Tenghel Giyok Siow sebat sekali K.W. Eting balikan tangan, lampu seketika padam, katanya, ternyata dia memang berada di sini, dapatkah kau di sini men, K.W. Eting menukas ucapan Yap Kei, hantin sudah tidur, tak perlu aku menunggunya di sini. Kau sebaliknya tak boleh pergi seorang diri, inilah persahabatan. Persahabatan adalah pengertian dan perihatin. Yap Kei mengawasi hantin, tapi dia, kembali K.W. Eting memutus ucapannya, mati hidupnya sekarang sudah tiada membawa akibat apa-apa bagi orang lain, maka dia baru bisa bertahan hidup sampai sekarang, tapi kau, dia tidak melanjutkan kata-katanya, memang dia tidak perlu melanjutkan. Serasa darah bergolak di rongga dada Yap Kei, tidak bisa tidak dia harus mengakui apa yang dikatakan memang betul. Baiklah. Mari kita ke sana. Irama seruling yang memilukan pada malam sedingin ini, kedengarannya amat menghancurkan hari orang. Irama seruling berkumandang dari luar hutan kembang B.W. E. Pada sisi gunung-gunungan palsu di luar hutan terdapat sebuah gardu, di dalam gardu lapat-lapat seperti ada bayangan orang. Seseorang sedang duduk dan meniup seruling. Yap Kei berdua berindap-indap maju mendekat dari arah belakang, sudah tentu gerak-gerik mereka pantang menimbulkan suara berisik. Orang yang meniup seruling masih asik meniup, iramanya kedengaran mulai gemetar. Tiba-tiba disadari oleh Yap Kei, peniup seruling ini bukan Teng Hei Giyok Siau. Setelah dekat dan lebih jelas dilihatnya orang memang berpakaian tosu, namun pinggangnya lencir ramping, kiranya adalah tosu perempuan. Pada saat itulah irama serulingnya tiba-tiba berhenti. Tosu perempuan yang meniup seruling seperti terduduk dan menahan isak tangis. Sekilas Yap Kei agur-agur akhirnya dia maju. Menghampiri, pelan-pelan dia batuk dua kali. Tosu perempuan ini seperti dihajar lecutan cambuk sekujur badannya bergetar keras, ratapnya mengharukan, biarlah ku tiup, aku pasti takkan berhenti lagi, tapi aku toh tidak suruh kau meniup seruling tak henti-hentinya, kata Yap Kei. Baru sekarang tosu perempuan ini berpaling ke belakang, walaupun kaget namun kelihatan hatinya amat lega dan menghela napas panjang. Oh, kau, katanya. Dia kenal Yap Kei, Yap Kei pun mengenalnya. Tosu perempuan ini adalah salah satu murid perempuan Giyok Xiao Tojin, malah dia ini yang kemarin tertawa dan menari paling genit dan rupawan. Maka Yap Kei bertanya, kenapa seorang diri meniup seruling di sini orang, orang lainlah yang memaksaku kemari, siapa seseorang yang mengenakan kedok muka, kenapa dia paksa kau kemari dan meniup seruling di sini entahlah. Dia paksa aku kemari dan suruh aku meniup terus tak boleh berhenti, kalau tidak katanya aku hendak ditelanjangi pakaian ku, lalu menggantungku di sini, bagaimana kau bisa terjatuh ke tangannya waktu itu aku sedang di, di belakang, hanya aku sendiri, tak kira tiba-tiba dia menerobos masuk, sudah tentu Yap Kei maklum apa yang diartikan di belakang. Setiap perempuan yang melepaskan hajatnya, sudah tentu hanya sendirian, sudah tentu hal ini tak enak diajelaskan seterangnya. Tapi Yap Kei bertanya, waktu itu di manakah kau berada-berada di dalam pekarangan di belakang warung nasi laras hati itulah, warung nasi laras hati juga merupakan sebuah penginapan, di sanalah Yap Kei menginap, bukan saja, di sana ada koki yang paling pandai masak, di sana juga kau bisa merasakan ranjang yang empuk, hangat dan menyegarkan. Yap Kei geleng-geleng sambil menghela nafas, ujarnya, tak nyana kalian berada di pekarangan di belakangku, aku malah cari kemari, tosu perempuan ini menutup mulutnya kencang, agaknya walau mati pun tak mau buka mulut lagi. Dia tahu sekali dirinya kelepasan omong, umpama sekarang tidak mau bicara pun sudah terlambat. Ada sebuah pertanyaan ingin kuajukan, boleh kau tidak usah menjawabnya, kata Yap Kei. Tosu perempuan itu tetap bungkam. Tapi kalau kau tidak mau bicara, terpaksa ku tinggal kau di sini supaya orang berkedok itu kemari lagi, seketika terunjuk rasa kaget dan takut pada muka si tosu perempuan, segera dia bersuara, baiklah aku bilang, nona yang kalian bawa itu apakah dia pun berada di pekarangan yang sama walau tosu perempuan tidak menjawab, itu berarti mengakui kebenaran ini. Baiklah, tiada halangannya kita mengadakan transaksi dagang, kau bawa aku mencari dia, maka aku pun mengantarmu pulang. Tosu perempuan tidak menolak atau menentang, agaknya rasa takutnya terhadap orang berkedok itu jauh melebihi rasa takutnya terhadap persoalan apapun yang pernah dihadapinya. Mati pun dia tidak mau ditinggalkan di tempat ini. Siapakah orang berkedok itu? Kenapa memaksanya meniup seruling dis ini? Apa dia tahu Yap Kei hendak kemari mencari Giyok Siau, maka sengaja menggunakan kei ini untuk memberi penuntung jalan? Lalu untuk apa pula dia berbuat demikian? Apakah dia mempunyai tujuan lain? Semua pertanyaan ini sudah tentu Yap Kei mampu menjawabnya, maka akhirnya dia bertanya, orang macam apakah sebenarnya orang berkedok itu dia bukan manusia, boleh dikata dia setan, setan jahat menyinggung orang berkedok itu sekujur badannya kembali gemetar. Agaknya begitu turun tangan, orang itu lantas berhasil membekuknya, sehingga sama sekali dia tidak mampu melawan sedikit pun, padahal sebagai murid Teng Hei Giyok Siau, ilmu silatnya tentu tidak lemah. Yap Kei mengawasi Kwe Ting, katanya setelah menghela nafas, apa yang kau katakan memang tidak salah. Walau sekarang bukan bulan sembilan, namun kawanan elang sudah terbang berombongan, malah semuanya sudah terbang kemari. Kemul, seprei dan bantal guling awut-awutan. Di atas bantal masih ketinggalan beberapa utas rambut Ting Humpin. Sekembali ke tempat ini, hati Yap Kei lantas cekot-cekot seperti ditusuk sembilu. Bagaimana keadaannya? Mungkinkah Teng Hei Giyok Siau sudah titik? Yap Kei tidak berani membayangkan. Mengawasi keadaan ranjang yang awut-awutan, terpancar mimik aneh pada sorot metu Kwe Ting. Tapi dia tidak perlu memandang kedua kalinya, seakan-akan sanubarinya terketuk berat dan sakit. Baru sekarang dia benar-benar tahu dan mengerti apa hubungan Yap Kei dengan Ting Humpin. Bersambung ke jelit delapan.